Motifnya Perdisambo adalah karena dia ada dendam kepada Joshua. Kenapa Perdisambo dendam kepada Joshua? Karena Joshua ini disalahgunakan oleh Putri Candrawati. Dan juga disalahgunakan oleh Perdisambo. Dia kan polisi. Diangkat jadi ajudan oleh Perdisambo, kemudian dikasih menjadi ajudan istri. Tetapi karena seringnya pertengkaran antara Perdisambo dengan Putri Candrawati, khususnya menyangkut para perempuan-perempuan itu, maka Putri juga memanfaatkan Joshua untuk mencari tahu atau ikut melacak siapa itu perempuan. Sebagai contoh, soal wanita piala bergilir, yang saya dapatkan dari jenderal paling senior. Jenderal di mana? Polisi? Di polisi. Masih juniornya Bapak Kepala Intelijen. Ini diolah saya, Pak Ponto ini. Karena anak desainnya sangat tajam. Saya suka intelijen. Menurut intelijen saya, waktu itu kan Putri mengajak almarhum dan ajudan lain menggunakan laras panjang mencari perempuan itu, yang piala bergilir itu. Tetapi satu jam mereka mutar-mutar dari Kemang, tidak ketemu, lalu mereka mendapat info yang dicari sudah masuk ke rumah pangka. Baru mereka memutar balik, mengejar ke rumah pangka. Lalu terjadilah di sana keributan, dan wanita yang dituduh sebagai piala bergilir ini keluar dan menangis-nangis. Itu dilihat juga tangisannya oleh Baran Richard Eliezer, karena Baran Richard Eliezer dia ada di luar. Yang bisa masuk waktu itu hanya squad yang dianggap senior. Salah satunya itu adalah Matius, yang orang Papua, ajudan yang bertato itu. Kemudian Joshua. Kemudian wanita yang diduga sebagai piala bergilir ini juga dianggap oleh seorang pria yang disebut sebagai bernama Elben. Nah, sebenarnya itulah salah satu motif daripada Perdisambo, mengapa dia begitu dendam kepada Joshua. Karena Joshua ini dianggap membantu Putri Candrawati, tetapi Perdisambo tidak sadar, ajudan dan supir itu kan tidak bisa berubat apa-apa. Namanya diperintah-perintah oleh bos, ya... mereka itu mau nggak mau harus menurut. Tidak menurut juga salah, menurut salah, kan begitu. Harusnya bisa dipahami kondisi daripada psikologis anak buah, karena kaitannya dengan relasi kuasa, kan begitu. Kemudian, sejak saat itulah, Joshua ini sudah mengalami pengancaman di bulan Juni, yaitu di Tancam tanggal 19, dan jam-jam juga tanggal 21. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!